Tim penyidik kejaksaan negeri Badung tengah mengusut skandal dugaan tindak pidana korupsi atau tipikor di salah satu bank pelat merah di Badung. Informasi yang dihimpun Jawa Post Radar Bali, penyidik mengandus adanya dugaan kerugian negara mencapai miliaran rupiah dalam kasus ini. Dana miliaran itu diduga dari uang penyaluran kredit usaha rakyat atau kur di salah satu bank milik BUMN. Terkait kasus ini, Kasih Intel Kejari Badung Imade Gede Bamak Suwira Wibowo Seijin Kejari Badung Iketut Maha Agung yang dikonfirmasi terpisah membenarkan penyidikan tersebut. Bahkan menurutnya, penyidik juga telah memanggil dan memeriksa sejumlah saksi dalam perkara dugaan korupsi ini. Menurut sumber, jaksa penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap lima orang mantri atau pemerak rasa kredit. Pada saat terjadi periswa dugaan korupsi, mereka sedang bertugas sebagai mantri pada bank BUMN tersebut. Menurut Kasih Intel Kejari Badung, kerugian atas kasus ini kemungkinan mencapai 2 miliar rupiah. Namun, pihaknya masih belum menerima audit resmi dari lembaga terkait tentang jumlah kerugian. Menurutnya, saat ini jaksa penyidik masih melakukan pendalaman dan mengumpulkan alat bukti untuk dapat menentukan tersangka dalam kasus ini. Dana yang diduga diembat adalah uang penyaluran kredit usaha rakyat atau kur. Sedangkan terkait modus, diduga para terduga pelaku membuat beberapa kredit fiktif yang disalurkan dalam kurun waktu tahun 2015-2017. Penyelidikan kasus dugaan TPKOR ini dimulai pada penghujung 2021. Setelah melakukan giat penyelidikan, kasus ini kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan berdasar Surat Perintah Penyidikan atau Seperindik Kepala Kejaksaan Negeri Badung pada awal 2022. Sebelum naik penyidikan, saat penyelidikan sudah memeriksa sekitar 10 orang.